Halo semuanya, selamat datang di see me channel. Setelah lama, akhirnya saya bisa menunjukkan video baru tentang bagaimana menginstall Terraria dan T-Modloader newest version. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan kalian yang membantu dengan mengembangkan channel ini. Bagaimana, jika kalian ingin mendapatkan lebih cepat dan lebih spesifik, kalian bisa ikuti server Discord saya. Oke, sekarang kita mulai. Pertama sekali, kalian perlu menyiapkan file Terraria dan T-Modloader setup. Selanjutnya, pastikan kalian sudah menghubungkan komputer kalian ke internet. Dan juga, kalian perlu menjalankan dan login Steam. Jika kalian tidak memiliki, kalian harus download dan install Steam dulu. Selanjutnya, ekstrak Terraria dan T-Modloader game.rar menggunakan 7-zip atau Winrar. Setelah itu, buka folder sampai kalian melihat 2 file. Pertama adalah T-Modloader setup, dan kedua adalah T-Modloader setup. Sekarang, ini adalah langkah penting. Jadi, kalian harus mengikuti instruksi saya dengan dengan baik. Karena jika kalian membuat sesuatu, T-Modloader tidak akan terlalu berhasil. Untuk contohnya, saya ingin install Terraria dan T-Modloader dalam system partition di folder games. Baiklah, sekarang kalian perlu klik set up Terraria version 1.4.9. Setup Setup Language, klik OK. Dan kemudian, checklist. Ya, saya telah membaca dan accept EULA. Kemudian, klik 8 options. Pastikan kalian sudah checklist Terraria dan create tiktok icon. Di Location Games, klik Browse. Sekarang, klik Terraria dalam system partition di folder games. Dan pastikan kalian tidak mengubah nama folder terakhir. Jika kalian mengubahnya, akan membuat T-Modloader tidak bisa menetekkan file Terraria. Jika kalian sudah melakukannya, klik Install. Tidak menunjukkan kemudian, ini akan berulang kemudian, Saya ingin menurunkan 17 atau 15 minit. Jika kalian sudah mengubahnya ke dalam 75% yang seperti saya Jangan panik. Jika kalian masih berulang. Itu masih berulang. Tidak ada pemboja atau berulang. Sudah mengubahnya. Kode masih berulang. Coba menunjukkan lebih banyak. time, this is for example, I have a good performance computer but still getting stuck like this finally the installation of teraria has been finished and now you just need to click exit as you can see in my folder games now there are a teraria folder it's include the teraria games and now what you need to do are just copy tmod loader setup and put in folder games now just open tmod loader folder and make sure your connection has connected and also steam is running now click start tmod loader dot bet it will show like this this can take up to five minutes because my computer is a good performance I only need one minute and if installation has done it will show like this I will increase the volume Congratulations, now your tmod loader has been run and if you go to workshop and download mods you can see everything mods you you can download it and this is the newest version and you get to manage mods it will show like this and this is the display of a tmod loader and for example I want to download a magic storage you just need to type a magic storage like this and click download with the dependencies I mean it will show progress like this and the download has been done and go to manage and don't forget to enable everything mods you want to use it will automatic set up the mods and that's it everything is done so you can play like a terraria but include with some mods so I think that's it from my video if you have a something problem or error you can comment in comment section and also comment in my server discord I will try to help you as I can but if it work do not forget to like and subscribe my channel so that's it thank you goodbye in the next video bye bye BYE